Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sekarang aku bakal ngasih tau kalian gimana cara duplikasiin materials yang ada di game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Untuk bisa ngelakuin glitch ini, kalian paling nggak itu punya 2 bow dan material yang kalian pengen duplikasiin. Pertama, equip bow kalian dan pilih material mana yang pengen diduplikasiin. Di sini aku coba pilih Large Zone Eye Chart. Coba kalian perhatiin, kalau di sini aku cuma punya 18 ya. Abis itu fuse, materialnya ke bow kita. Buka menu kalian, drop bow yang udah di fuse, terus ikut bow kalian yang lain, bebas apa aja. Nah ini langkah yang paling penting nih. Kalian harus pencet Start atau tombol plus itu 2 kali dengan cepat. Set, set, plus-plus gitu. Jika udah, drop bow kedua kalian. Pencet Start lagi dan ambil kedua bow yang udah di drop. Nah di sini kalian bisa lihat ya, kalau zona charge punya aku nambah 1. Yang awalnya itu ada 18, sekarang jadi 19. Kita coba ulang sekali lagi ya. Di sini aku bakal coba fuse... Silver Boko Blind Horn. Ada 2 ya tadi. Nah, pencet Start. Kita drop. Equip yang lain. Pencet plus-plus dengan cepat. Drop item tersebut. Ambil lagi 2 bow-nya. Dan kalian bisa lihat, kalau Boko Blind Horn-nya itu berubah jadi 3. Oke, gitu aja tip singkat dari aku. Kalau terlalu cepat, nanti bisa diulang aja ya videonya. Thank you.